Hei, William disini Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang teori Usage and Gratification yang merupakan 1 dari 15 teori efek media masa Teori ini pertama kali dikenalkan oleh Michael Gufrid, Hubbard Bloomer, dan Eli Hucard dalam bukunya yang berjudul The Usage on Mass Communication, Current Perspective on Gratification Research Pada dasarnya, teori ini adalah kebalikan dari teori peluru atau neurom hipodermik Teori ini tidak tertarik pada apa yang dilakukan media kepada kalayak tetapi lebih tertarik pada apa yang kalayak lakukan pada media Dalam menonton atau menikmati suatu media, kalayak tentu memiliki alasan dan motif yang berbeda-beda untuk memuaskan kebutuhan mereka Hal ini karena kalayak memiliki selektivitas yang tinggi sehingga akan menjadikan kalayak memiliki sifat yang aktif Seperti teori lainnya, teori ini juga memiliki asumsi dasar Berikut merupakan 5 asumsi dasar dari teori Usage on Gratification menurut Rahmat Yang pertama adalah, audiens aktif dan berorientasi pada tujuan ketika menggunakan media Yang kedua, inisiatif untuk mendapatkan kepuasan ditentukan oleh audiens Yang ketiga, media bersaing dengan sumber kepuasan lainnya Keempat, audiens sadar terhadap penertarikan, motif, dan penggunaan media Yang terakhir atau yang kelima, penilaian isi media ditentukan oleh audiens Jika diperhatikan, terdapat unsur penting yang wajib ada di setiap fenomena yang terjadi dalam teori ini Yaitu adalah kalayak aktif serta motif yang mendorongnya Nah, sebenarnya apa sih kalayak aktif itu sendiri? Dan bagaimana seseorang dapat disebut sebagai kalayak aktif? Menurut seorang ahli ilmu komunikasi di Amerika J.G. Bloomer menyatakan seseorang dapat dikategorikan sebagai kalayak aktif Jika ia aktif dalam pet point tersebut Yaitu adalah penggunaan, kesengajaan, selektivitas, dan ketahanan terhadap pengaruh Yang dimana jika disimpulkan secara umum, kalayak aktif adalah orang yang sengaja memilih untuk menggunakan suatu media Dan dapat menyimpulkan secara mandiri isi pesan dari media yang ia pakai tanpa terpengaruh oleh media itu sendiri Dimana ada kalayak aktif, disana pula terdapat motif yang mendorongnya Pastinya kalian sudah mengetahui definisi dari motif itu sendiri Jika belum, silahkan cari di KBB bagian M HH santai dulu, yang tadi itu merupakan sebuah contoh cara kerja dari motif Jika kalian benar-benar mencari arti kata motif di KBB Selamat, kalian sudah menjalankan satu dari empat kelompok motif penggunaan media yang dikelompokkan oleh Mikwell Adapun pembagian tersebut adalah motif informasi, motif identitas pribadi, motif integrasi dan interaksi sosial, dan motif hiburan Nah, yang barusan kalian lakukan, kemungkinan yang besar adalah motif mencari informasi Seperti itu guys Nah, mari kita sekarang ke contoh kasus dari teori usage and certification itu sendiri Di suatu ketika, Bilar sedang suntuk setelah mengejarkan soal-soal uasnya Ia merasa membutuhkan hiburan dengan cara menonton TV Tentunya acara TV yang ia pilih adalah acara yang menghibur Seperti acara malam-malam dengan TV Yang isi konten acaranya memberikan hiburan berupa komedi sehingga cocok untuk memenuhi kebutuhannya saat itu Sedang enak-enaknya menonton, tiba-tiba muncul tayangan iklan komersial Tetapi, Bilar sebagai pengguna yang aktif memilih untuk tidak menonton iklan komersial tersebut sampai acara malam-malam mulai kembali Mengapa? Karena Bilar menganggap iklan komersial tersebut tidak penting dan tidak sesuai dengan kebutuhannya saat itu Sehingga Bilar biasanya akan memindahkan saluran TV yang pada saat itu tidak menayangkan iklan komersial sampai acara malam-malam kembali tayang Seperti itu guys Sekarang mari kita analisis contoh kasus tadi berdasarkan asumsi teori dari teori ini Audiens aktif dan penggunaan medianya berorientasi pada tujuan Pada contoh kasus ini, Bilar menonton TV karena ia sedang suntuk setelah menunjukkan soal uas Yang kedua, inisiatif dalam menghubungkan kebutuhan pemuasa untuk pilihan media tertentu terdetak pada audiens Pada contoh kasus ini juga, karena sedang suntuk acara yang dipilih oleh Bilar pada acara hiburan seperti komedi Sesuai dengan kebutuhannya Dan media bersaing dengan sumber-sumber lain untuk kebosan kebutuhan Di contoh kasus ini juga, ada banyak saluran TV yang menyediakan acara hiburan dalam bentuk komedi Tetapi, Bilar memilih acara malam-malam net untuk memenuhi kebutuhannya Yang ketiga, orang punya cukup kesadaran diri dari penggunaan media mereka Minat dan motif sehingga dapat memberikan sebuah gambar yang akurat bagi penggunanya terhadap para peneliti Bagaimana contoh kasus ini, Bilar secara sadar memilih menonton TV Memilih acara yang dia ingin tonton sesuai dengan kebutuhannya Dan yang kelima, penilaian terhadap kontin media hanya bisa dilakukan oleh audiens Pada contoh kasus ini juga, Bilar memutuskan menganggap iklim komersial itu tidak penting Karena tidak sesuai dengan kebutuhannya saat itu Namun bisa saja, menurut orang lainnya ada yang menganggap iklim komersial itu penting dan sesuai dengan kebutuhannya Seperti itu Jadi dapat disimbulkan bahwa Bilar merupakan pengguna aktif yang memilih media apa yang ia ingin gunakan sesuai dengan kebutuhannya Yang dimana sesuai dengan teori uses and identification Inti dari teori ini adalah Pengguna pada dasarnya menggunakan media masa berdasarkan tujuan-tujuan tertentu Dan jika tujuan tersebut terpenuhi, maka fungsi media bagi pengguna tersebut sudah terpenuhi juga Sehingga dapat dikatakan bahwa teori ini mengesampingkan bahwa adanya kemungkinan Media bisa jadi memiliki pengaruh yang tidak disadari pada kehidupan penggunanya Seperti teori jarum hipodermik Sekian, terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih